Selang bulan suci ramadhan pasar di Kabupaten Donggala tetap buka meski berada di tengah wabah koronavirus. Namun hal itu tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Donggala untuk mempersiapkan segala sesatunya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kepala Dinas Perindakob Kabupaten Donggala patah kali mengatakan pasar tetap buka di bulan suci ramadhan, namun yang perlu dilakukan untuk memutuskan mata rantai di pasar adalah menghimbau para penjual atau pemilik toko untuk tetap menyiapkan tempat untuk cuci tangan di depan jualannya atau tokonya. Yang kedua semua pedagang dan pembeli agar memakai masker, kaos tangan, dan menjaga jarak satu sama lain. Penjual dan pengunjung pun diwajibkan untuk memakai masker ketika ke pasar dan menjaga jarak dengan pedagang agar program memutuskan mata rantai koronavirus dapat terlaksana dengan baik. Karantai korona ini di pasar rakyat, langkah yang kita ambil pertama kemarin saya sudah mengedarkan surat membuat surat edek himbawan kepada seluruh pemilik toko, pemilik kios dan juga pedagang yang ada di pasar agar supaya satu, dia harus menyiapkan tempat cuci tangan di depan kiosnya atau di depan tokonya atau di depan yang di pasar-pasar itu dengan sabunnya. Yang kedua kita menghimbau agar semua pedagang memakai kaos tangan, kemudian harus pakai masker. Ia menambahkan diharapkan bagi para pengunjung maupun penjual yang ada di pasar agar tetap mematuhi himbawan pemerintah sesuai apa yang tertera di sejumlah pamplet agar proses jual beli berjalan lancar dan terhindara dari COVID-19. Dari Kabupaten Donggala, Adip Alim Ramacan, Suat TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!